Hai semuanya, bagaimana kamu? Ini Mylan lagi Ya, seperti itu Itu yang paling famous, yang paling top British accent or American accent Dan, kalau misalnya juga ada orang yang nanya Miss, Miss itu American accent atau British accent Saya akan bilang saya nggak punya accent, saya nggak punya logat ketika bahasa Inggris Bahasa Inggris saya, ya bahasa Inggris itu Well, yang saya pengen bilang di sini, saya, di opini saya Aksen itu nggak penting, logat itu nggak penting Yang penting itu adalah pengucapan dari kata tersebut Apakah benar atau tidak Saya kasih contoh, ya, misalnya orang bule nih Orang bule yang pengen belajar bahasa Indonesia Berapa puluh tahun pun dia di Indonesia, dia tinggal di Indonesia Ketika dia ngomong, oke Kalian pasti tahu kalau dia itu bukan orang Indonesia Kenapa? Karena logat dia beda dengan logat orang Indonesia Walaupun mereka udah lama tinggal di Indonesia Ya, nggak tahu ya kalau misalnya kalian punya kenalan bule yang mungkin bahasa Indonesia keren banget gitu Sampai logat bulenya nggak kedengaran Tapi setau yang saya tahu gitu Itu susah Untuk logat mereka bisa hilang Kecuali Mereka adalah bule yang lahir di Indonesia Besar di Indonesia, sekolah di Indonesia Kenapa? Karena berarti bahasa kontak mereka sehari-hari itu adalah bahasa Indonesia Jadi, ketika mereka besar itu logat bahasa Indonesia Mereka itu nggak kecampur dengan logat bule mereka gitu Oke Selain daripada itu apa? Kenapa saya bilang saya rasa logat itu nggak penting? Oke Karena bahasa Inggris itu sekarang ini sudah menjadi lingua franca Lingua franca itu apa sih? Lingua franca itu adalah bahwa bahasa Inggris itu sudah jadi bahasa global Oke Jadi, negara yang tidak berbicara bahasa Inggris pun berkomunikasi dengan negara lain Itu menggunakan bahasa Inggris Oke Jadi, mau nggak mau logat dari bahasa ibu mereka pasti keikut ke bahasa Inggris Gitu Dan Bagus gitu kalau misalnya kita punya Expose, terexpose dengan Logat Dari 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 negara-negara yang Nggak Nggak bahasa Inggris Saya kasih contoh Seperti ini Dulu waktu saya kerja Di Indonesia saya kerja di Salah satu service company untuk Oil and gas Oke Saya punya manager dari Dari berbagai macam negara Saya punya manager dari Australia Dari Scotland Dari Inggris Dari Amerika Amerika Latin Dari Kanada Dari Perancis Oke Dari Rata-rata tamu yang datang Ke kantor kami Dan Kontak dengan dia pertama kali Akan Biasa bilang gini Myline kamu kok bisa sih ngerti dia Sedangkan buat aku susah banget gitu Lalu saya akan bilang ke mereka Sebenarnya awal-awalnya juga susah Saya untuk mengerti dia gitu Tapi karena saya komunikasi Tiap hari Dengan dia Jadi Ada kata-kata Yang dia pronounce itu Ya Yang Pronouncenya itu Pronouncenya yang dia ambil dari Mungkin kata dari bahasa Perancis Dimasukkan ke dalam bahasa Inggris gitu Jadi Pronouncenya enggak-enggak seperti Bahasa Inggris Yang biasanya sering kita dengar gitu Nah Karena saya terbiasa Berkomunikasi dengan dia Hampir tiap hari Jadi Saya mengerti gitu Apa yang dia bilang Ya kan Setelah itu juga saya punya Dua Dua Manager lagi Yang datang dari Perancis Dan Logat mereka itu Kurang lebih sama Jadi saya enggak Terlalu Susah gitu Untuk mengerti Bule-bule yang dari Perancis Ngomong bahasa Inggris gitu Saya punya kesusahan Untuk mengerti Manager saya yang dari Inggris Oke Karena saya Jarang punya kontak dengan Orang Inggris Menurut saya bahasa Inggris Dengan logat Inggris itu Cepet banget Gitu Saya cuma mengerti Kata terakhir Yang dia bilang Gitu Terus Saya juga Agak Kesusahan Ketika harus mengerti Karena kami punya kantor Di Singapura Saya juga agak kesusahan Mengerti Orang Orang Singapura Yang berbahasa Inggris Karena Mereka sering menambahkan Kata Di akhir Di akhir kalimat mereka Kalo kalian pengen tau Kalian browse lah Cari di Google Atau di Youtube Gimana sih Orang Singapura Kalo bahasa Inggris Saya juga punya Kesusahan ketika Orang Afrika Yang ngomong bahasa Inggris Dan orang India Karena Logat mereka Logat bahasa ibu mereka Itu Kental banget Di bahasa Inggris Mereka Dan saya Gak mau bilang kalo mereka salah Enggak sama sekali Enggak Saya cuman mau bilang Bahwa itu unik Dan Sangatlah bagus Dan sangatlah bagus Untuk kita terekspos Dengan Berbagai jenis Logat Bahasa Inggris Bukan hanya Yang kita tau American atau British Saya Punya Bos juga dari Amerika Latin Logat Spanyol Dia juga kuat sekali Ketika berbahasa Inggris Saya Sempat punya Manager Dia dateng dari Texas Kalo gak salah Logat dia Walaupun dia ngomong Pake Logat American English Tapi Dia ngomong seperti Cowboy gitu Buat saya Susah Susah juga Untuk saya ngerti Apa yang dia bilang Terus kalo misalnya Ini orang Amerika Yang biasa Oke Saya ngerti Karena memang kan kurikulum kita juga Indonesia itu Lebih Lebih Mengacu ke American ya American English Sebenernya Oke Jadi seperti itu Itu yang saya mau bilang gitu Jangan terpaku dengan logat Karena kalo kalian pun kerja dengan bule Kalian gak akan kerja dengan Bule yang hanya dari satu daerah Gitu Setau saya sih seperti itu Gak tau ya kalo misalnya Kalian kerja di perusahaan yang Bulenya cuman dateng dari Amerika Atau bulenya cuman dateng dari Eropa Saya gak tau Tapi Kebetulan Saya bekerja Saya dulu bekerja di perusahaan yang Bulenya itu Dateng dari berbagai macam negara Dengan logat yang berbeda Dan berbahasa Inggris Dengan menggunakan logat itu Gitu Oke Dan Saya rasa sih juga kalo misalnya Kalian kerja rata-rata di perusahaan asing Di Indonesia Paling Pasti kalian juga akan Terekspos Banyak gitu Dengan Logat-logat Mereka gitu Logat-logat Mereka yang berbeda Oke Dan What else Saya mau bilang Sama seperti Kalo misalnya ya Orang bule Mencoba Belajar bahasa Indonesia Oke Apa sih yang terpenting buat kalian Ketika mereka ngomong ke kalian Yang penting kalian mengerti kan Kalian gak peduli Orang bule itu Mau grammar nya Acak adul Atau Pronunciation Dari kata Bahasa Indonesia nya Salah Atau lucu Kalian gak peduli Yang penting Kalian mengerti apa yang mereka mau sampaikan Nah Seperti itu juga Dengan orang-orang yang Berasal dari Negara yang Bahasa Inggris Bahasa mereka adalah bahasa Inggris Mereka Cuman mau Kita Bisa Pronouns Dengan benar Kata-kata dalam bahasa Inggris tersebut Jadi mereka ngerti Gitu Kalo misalnya Toh kalian berbahasa Inggris Terus Logat kalian logat Jawa Gak masalah Gitu Itulah kalian Itulah jati diri kalian Gitu Seperti pernah Saya lihat Orang yang punya Broken English Jangan pernah Anggap sepeleh Kenapa? Karena berarti Dia Bisa berbahasa Lebih dari satu Karena Broken English Berarti dia punya Bahasa lain Yang dia lancarkan Untuk pakai Jadi Banggalah Banggalah Kalo kalian punya Aksen Indonesian Saat berbahasa Inggris Oke Itulah jati diri kalian Dan itu sama sekali Gak masalah So Saat student datang ke saya Dan bilang Miss tolong dong Ajarin saya Bahasa Inggris Dengan aksen American Saya akan bilang Sorry saya gak bisa Karena saya sendiri itu Bukan Bukan native speaker Gitu Saya bukan orang Amerika Yang ngajar Saya ini orang Indonesia Yang ngajar bahasa Inggris Jadi kalo misalnya Kalian datang ke saya Dan bilang Saya mau belajar bahasa Inggris Ajarin saya Pronunciation yang benar Oke Ayo Tapi kalo untuk ngajarin Supaya kalian Terdengar seperti American Atau Terdengar seperti British I cannot do it Oke Apalagi yang saya mau tambahkan Logat itu memang Susah ya Susah ya untuk Untuk Hilang Saya sendiri Itu Mata saya mulai terbuka juga Setelah saya Mengajar disini Saya mengajar Bahasa Inggris Di Brazil Untuk Orang-orang Brazil Orang Brazil itu pakai bahasa Portugis Oke Bahasa Portugis mereka itu Susah sekali hilang Dari Bahasa Inggris mereka Gitu Oke Sorry Keputus Saya tadi ngambil Anak saya Karena dia nangis Nih baru bangun Acak adut rambutnya Jadi Ya seperti itu ya Saya cuman mau bilang itu Jadi Jangan jadi Itu menghambat kalian Untuk belajar bahasa Inggris Karena ter Terbentur masalah logat Gitu Kalian pikir kalo kalian gak berlogat Itu Apa Itu kalian gak bisa bahasa Inggris Sama sekali salah Oke Jadi Terus belajar Oke Terus belajar 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 bahasa Inggris itu Proses Itu bukan Sprint ya Bahasa Inggris itu maraton Oke Jadi kalo misalnya Kalian bilang aku udah belajar lama Tapi Kayaknya susah banget gitu Gak Gak bisa-bisa Seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya Kalo Masing-masing orang itu belajar Dengan waktu mereka masing-masing Dengan tempo mereka masing-masing Jadi Don't give up Oke And Sorry videonya kelamaan Hari ini Saya cuman mau bahas tentang itu Tentang logat Dan opini saya Atau pendapat saya tentang Perlu gak sih kita pake logat Saat bahasa Inggris Kalo kalian bisa Oke Kalian bisa It's great Tapi kalo engga Jangan putus asa Oke So I will see you Next time With another post If you have question Okay Just send me in the comment Or If you know my Facebook Just send it there Send your message there And I will try my best To answer your question Okay Bye bye for now Say bye Say bye 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 everyone Bye 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 bye